Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Umar Mita Mualaf yang pertama kali terjemahkan Al-Quran ke bahasa Jepang Umar Mita Yang lahir dengan nama Ryoichi Mita pada tanggal 19 Desember tahun 1892 adalah seorang Mualaf yang pertama kali menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jepang Al-Quran dengan teks Arab pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang oleh Mita pada 1972 Lahir dalam keluarga samurai pemeluk Buddha di kota Chofu di Yamaguchi, Jepang Mita lulus dari Yamaguchi Komersial Chollege pada 1916, pada usia 24 tahun Dia kemudian mengunjungi China di mana dia berhubungan dengan Muslim Tiongkok dan menyukai cara hidup mereka Mita terkesan karena dia tidak melihat kehidupan komunitas seperti itu di Jepang Pada 1920, ketika dia berusia 28 tahun, Mita menulis sebuah artikel Islam in China Di majalah Jepang yang disebut Toa Keizai Kenkyu, Jurnal Penelitian Ekonomi Timur Jauh Hal inilah yang membawa dampak pertama Islam terhadapnya, demikian dilansir Arab News Setelah itu, Mita bertemu dengan Haji Omer Yamaoka, orang Muslim Jepang pertama yang melakukan haji pada 1909 Setelah kembali ke Jepang pada tahun berikutnya, Yamaoka memulai perjalanan ekstensif melintasi pulau-pulau Jepang memperkenalkan dan menjelaskan Islam Pada 1912, Yamaoka menulis dan menerbitkan sejumlah buku tentang perjalanannya melalui Arab dan tentang perjalanan haji di Makkah Pada 1921, Mita kembali bertemu Yamaoka untuk belajar lebih banyak tentang Islam sebelum dia akhirnya memeluk Islam pada 1941 di usia 49 tahun Di usia 60 tahun, Mita memilih mengabdikan dirinya untuk tujuan Islam dan untuk belajar bahasa Arab Pada 1957, ia memutuskan pergi ke Pakistan atas undangan dan melakukan berbagai perjalanan sehubungan dengan kegiatan dakwah Setahun kemudian, pada 1958, dia menunaikan ibadah haji sebelum terpilih menjadi Presiden Asosiasi Muslim Jepang, JMA, dua tahun kemudian Pada saat masa jabatannya sebagai Presiden JMA, dia menulis buku-buku dengan judul Memahami Islam dan Pengantar Islam Dia juga menerjemahkan buku Maulana Muhammad Zakaria Hayat Esahaba, Life of the Companions, dalam bahasa Jepang Tiga buku terjemahan bahasa Jepang dari Al-Quran tersebut diterbitkan masing-masing pada 1920, 1937, dan 1950 Terjemahan buku keempat dari bahasa Arab asli diterbitkan pada 1957 Tetapi semua terjemahan bahasa Jepang ini Mita berikan kepada para sarjana Jepang non-Muslim Mita adalah Muslim pertama yang menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Jepang Pada 1968, teks terjemahan Al-Quran Mita selesai dan revisi pertamanya diterima oleh Asosiasi Muslim Jepang Dan pada Juni tahun 1970, Mita menyerahkan naskah yang direvisi ke Liga Dunia Muslim di Makkah Naskah itu diperiksa secara menyeluruh oleh Komite Sarjana Dan setelah sekira enam bulan pekerjaan itu akhirnya disetujui untuk dicetak oleh Takumi Kobo Printing Company of Hiroshima Akhirnya pada tanggal 10 Juni tahun 1972 Pencetakan terjemahan Al-Quran dalam bahasa Jepang selesai dan edisi pertamanya diterbitkan setelah 12 tahun upaya keras Itu adalah kesempatan yang mengembirakan bagi Mita karena usahanya dihadiahi dengan kesuksesan pada usia 80 tahun Lalu, dia meninggal pada 1976 saat usianya menginjak 82 tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh